oke teman-teman ya kita kembali lagi ke animadventure dan kirito ya video kita kali ini kita akan ngebahas si kirito ini katanya si kirito ini salah satu yang paling worth it untuk didapatkan di update ke 14 ini katanya ya selain si yang head clip kemarin nih ternyata kirito katanya juga lumayan ya jadi kita akan lihat apakah apakah dia gigi apakah dia hybrid ya karena karena di di update yang 14 ini yang gua tahu hybrid itu baru si Livy doang dia dari awal udah hybrid soalnya kamu bisa lihat tuh dia dari awal sudah hybrid jadi memang beda sama kayak kirito kalau misalkan kirito ini hybrid dia di evo baru baru hybrid kan sedangkan si Livy dari awal udah hybrid so ya kita ngeliat untuk evo-nya sama sama aja sih bahannya sama kayak si head clip teman-teman ya kalian mesti main legend stage kalian butuh 12 yang warna ini 12 ini 12 ini baru abis itu kalian butuh yang merah 6 sama sih kurang lebih kayak gitu ya sekarang kita akan langsung aja btw gue di karena dia physical ya di physical gue akan bawa on win jadi kita akan tahu damage mantepnya berapa ya ini sebenernya on win ini bisa 100% tapi karena lama ya nge cycle ya gitu kan nge cycle nya lama ntar gua akan coba deh gua akan coba untuk nge cycle apakah dia bisa sampai 100% apa enggak karena kemain kan kita cuma sampai 95% kan kita gak nyampe 100% makanya sekarang kita akan coba dan disini kirito gue ini superior 3 jadi damage nya lumayan lah ya walaupun status gue cuman A plus ya status damage nya cuman A plus tapi speed nya S minus dan range nya ini A plus juga jadi ya oke lah kita akan langsung coba aja let's go oke guys ini udah gue set up gue udah taro hawk gue juga untuk ngejaga di belakang jadi kita akan langsung aja taro kirito disini teman-teman ya dia cone OE juga tapi kayaknya range nya gak terlalu bagus ya kirito ini ya kalau dibandingin sama si head clip tadi kayaknya head clip lebih gede sih ya kayaknya head clip lebih gede range nya kita coba aja taro kirito wuh dia ada sekali taro 30 ribu oke not bad not bad ya not bad ya ini karena gue superior mungkin ya kalau kalian gak superior mungkin cuman 10 ribu maybe karena gue taro OC juga sih gue taro OC juga jadi ya mungkin sekitar 10 ribu kalau kalian baru taro ya oke kita akan langsung coba aja kalian lihat dulu tuh animasi kayak gitu ya awal-awalnya which is not bad bagus juga sih sebenernya sih dia single kayak gitu terus ya gak ada multi-hit multi-hit mungkin nanti ada multi-hit ya kita langsung coba aja kita upgrade 1800 let's go 2800 flashing penetrator waduh damage nya jadi 40 ribu anjir dan attack speed nya jadi 5,9 turun ya bagus nih bagus nih dan range nya jadi 23 2800 doang murah lah let's go oh masih masih cone OE oke sebenernya bagus sih sebenernya bagus gue lebih suka cone OE daripada circle OE kalau kecil ya oke kita kita langsung aja kita upgrade lagi 3400 jadi 64000 horizontal square oh my god damage nya sih oke sih upgrade keempat aja udah 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 hampir 100 ribu ya oke sebenernya 4000 ya let's go horizontal square nah jadi circle OE oh bentar multi-hit nya banyak banget buset hitung buset lumayan banyak sih itu itu lumayan banyak ya multi-hit nya ya kalau kalian lihat jede 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 buset banyak banget oke langsung aja pak kita upgrade lagi upgrade yang kelima jadi 100 ribu damage ya dan attack speed nya sama-sama 5,5 range nya 284 4400 harganya oke which is oke apakah dia hybrid please hybrid dong kita butuh hybrid soalnya nih masa di update ini nggak ada hybrid sama sekali kecuali si Livi doang sih oke kita coba ya 4.900 double circular pak ya alright damage nya cuma nama 10.000 oke wuih jadi nggak jadi multi-hit lagi kah wait ya nggak jadi multi-hit lagi cai jadi justru jadi kayak single hit gitu doang oke ya udah kita upgrade aja dan gua nggak tau apakah dia hybrid hybrid please hybrid nggak masih nggak hybrid juga nggak hybrid juga nggak apa-apa nggak apa-apa kita kita coba upgrade lagi upgrade ini masih banyak kayaknya ya upgrade yang ke-6 sekarang ya upgrade ke-7 upgrade ke-7 harganya 6000 doang ini murah anjir kiri itu ini dan damage nya jadi 113 ribu tapi SP jadi 4 buset dah SP nya bagus sih SPA nya bagus sih gua suka nih range nya jadi 30 oke harganya 6000 ikuzo bentar nih gua naikin dulu di belakang nih agak ngeri juga ya agak ngeri gitu kan oke kita langsung aja naikin dia upgrade yang ke-8 harganya 7200 dan ini jadi 132 ribu SP nya 4 detik ini bagus sih bagus sih dan range nya jadi 31 harganya 7200 alright nah ini starburst stream anjir damage nya oke guys lihat look look men 275 ribu tapi SP jadi 8 mbak SP jadi 8 oh my god oke semoga aja nih hybrid ya semoga nih hybrid oke kita langsung aja harganya 10 ribu SP jadi 8,2 range nya jadi 32 ya lalu damage nya jadi 275 ribu oke jadi 2 kayak lipat sih alright 10 ribu let's go hybrid please puset puset multi hit nya banyak banget multi hit nya banyak banget dan dia nggak hybrid pak nggak hybrid apakah sampai akhir dia nggak hybrid wah sayang banget sih wah sayang banget ini udah upgrade udah upgrade ke sembilan nih tapi multi hit nya banyak banget lihat ah multi hit nya banyak sih ini bakal lebih banyak daripada siapa yang banyak si siapa si ini deh si luffy luffy yang gatling gun kayaknya lebih banyak ini daripada gatling gun cuy alright kita lihat lagi dan harganya juga murah anjir ya tuh lihat multi hit nya berapa 5 6 7 buset dah 7 multi hit aja kalo gua salah itu kalian tulis di komen ya oke langsung aja upgrade yang ke 10 dan kayaknya terakhir damage nya jadi 348 ribu aja damage nya gede banget pak damage nya gede sih hampir sama kayak si hit clip kemaren loh gila gila ini kirito boleh juga nih kirito nih MC tapi lumayan juga nih sama kayak luffy ya semenjak luffy MC MC jadi lumayan nih kecuali madoka ya madoka jadi lumayan nih range nya lumayan gede juga sih 34 sih gua suka juga sih lalu SP nya tersama 8,2 harga 12 ribu yep terakhir dan dia tidak hybrid sayang sekali sayang sekali tidak hybrid guys ya oh my god tidak hybrid pak imagine coba kita kita boost dulu kita boost pake on wind kita kasih on wind disini kita 3 4 deh gua coba 4 ya kita coba 4 apakah 4 itu bisa jadi 100% kita coba oke kita dedicate your heart dedicate your heart dedicate your heart 95% bam 100% bisa jadi 600 ribu damage nya oke gede banget anjir lah ini gila sih damage nya udah gila gila guys ini udah gimana ya AA ini sudah mulai mendekati mirip-mirip STD ya damage nya ya karena udah bisa di boost pake on wind kayak begini pas 100% anjir imagine gak tuh jadi 660 ribu damage nya gila sih gila sih masa gak beda jauh sama si head cliff kemaren sih cuman tetep sih head cliff masih lebih bagus menurut gua sih karena damage nya lebih gede range nya gua gak tau deh gua lupa range nya berapa kayaknya sama sih sekitar-sekitar segini juga kayaknya gua gak bawa lagi ya mungkin sekitar-sekitar segini juga lah tapi it's okay dengan damage 600 ribu gitu kan dan dia multi hit ya sekali lagi dia multi hit guys multi hit nya banyak pula multi hit nya tuh gak dikit gitu jadi untuk ngancurin shield lumayan banget ini girito ini tuh liat gila multi hit nya banyak banget shield nya langsung hancur liat buset dah ini kan shield nya banyak pak 5 tuh shield nya 5 nih ya langsung hancur nih tuh langsung hancur pak shield nya pak berarti 5 kali hit itu udah pasti ya 5 sampai 6 hit lah kayaknya sih kalo menurut gua ya tapi ya oke sih this is good man dan dia bisa ditaro 4 setau gua iya dia kiri tuh bisa ditaro 4 bro kalo head cliff kemen cuma 3 kan dia 4 anjir apa 5 4 4 ya 4 dia bisa ditaro 4 dan harganya murah anjir look the price is so cheap guys harga yang murah begini gila nih buat kalian leaderboard lumayan sih dedicate your heart dedicate your heart dedicate your heart terakhir Shinzo Sasagio oh my god gila semuanya 600 ribu damage nya ngeri ngeri sih kirito ini sih not bad lah ini menurut gua lumayan temen temen ya kalo kalian bisa ngedapetin kayak define atau unique unique juga lumayan bagus sih kalo kalian bisa dapetin ini cuman sayangnya dia gak hybrid sih ya sayangnya dia gak hybrid itu doang ya gua sih tidak menyarankan kalian mau mencoba dapetkan unique di unit yang tidak hybrid gitu gua sangat tidak sayang tidak tidak menyarankan sebenernya karena ya gak hybrid gitu kalo kayak misalkan escanor itu bagus karena dia kan hybrid gitu kan cuman ini gak hybrid sayangnya itu doang sih guys cuman kalo kalian dapet unique di kirito simpen aja simpen aja udah simpen aja lumayan kalian cuma butuh 1 doang kalian dapet damage nya mungkin kalo di buff bisa berapa 2 juta mungkin nih kirito ini gila nih kalo unique nih the best emang cuman karena ini dia bisa taro 4 damage nya bisa lebih unique pak ya jadi kalo misalkan 1 kirito unique ya udah di buff on win itu 2 juta kalo ini ya kalian hitung aja 690 tadi ya 690 ribu kali 4 udah berapa tuh gede kan gede banget gitu kan jadi ya mungkin bisa dibilang lebih bagus kalo dia divine atau shell shell juga oke lah atau gold gold lebih bagus lagi sebenernya karena dia naikin damage 30% gitu kan so ya kayaknya itu aja temen-temen ya untuk video kita kali ini kirito kalo dibilang dia yang paling bagus maybe karena secara DPS harusnya dia lebih gede daripada si headcliff kemarin karena dia bisa taro 4 gitu kan headcliff kan cuma 3 gitu kan dia bisa taro 4 dan multi hit nya gila banyak banget liat multi hit nya udah kayak 99 99 99 buset dah gak habis-habis multi hit nya itu temen-temen ya kalo kalian punya banyak kirito wah ini buat shield breaker bagus banget nih dan dia harganya murah harganya murah mirip-mirip sama headcliff kemarin temen-temen ya udah gak ada kayaknya tuh unit-unit yang harganya mahal kayak Aziz Aizen gitu kan kayak Frieza kayaknya udah gak ada deh karena kebanyakan sekarang udah murah-murah gitu paling mentoknya udah 12 ribu update ya kan ini ya ini paling murah aja kirito tadi 12 ribu update ya temen-temen ya jadi murah sih liat 12 ribu terakhir dan ini tuh udah murah banget sih ya itu murah banget so yah itu ya temen-temen untuk video kita kali ini thank you buat kalian semua yang udah nonton dari dulu sebelah kiri like jangan suka dislike kalo kalian gak suka pas smeran Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.